Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengatakan, pembangunan jalan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur seluruhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Dilansir dari kompas.com, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menegaskan, pemerintah tidak mengundang investor untuk pembangunan jalan di IKN. Untuk jalan polisi kita adalah di biaya APBN atau negara, kita tidak mengundang investor, kata Hedi saat ditemui di Perseroom Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023, Hedi mengatakan, pemerintah membuka kerjasama dengan investor untuk pembangunan-bangunan di IKN Nusantara seperti rumah sakit, perumahan dan lainnya, jadi investor itu perumahan rumah sakit dan sebagainya, ujarnya. Lebih lanjut, Hedi mengatakan, pagu anggaran Dijen Bina Marga tahun 2023 sebesar 49,31 triliun rupiah, adapun dari jumlah tersebut sebanyak 8,73 triliun rupiah atau 17,71 persen dialokasikan untuk pembangunan di IKN Nusantara. Kita membangun di dalam kawasan IKN Nusantara, bagaimana menyediakan jalan-jalan utama di kawasan IKN dan memberikan konektivitas di IKN, ucap dia. Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Danis Sumadilaga menyampaikan, sejumlah jalan yang telah selesai pembangunannya adalah jalan lingkar sepaku segmen 1, 2, dan 3 sepanjang 5,7 km. Danis menyebut, konstruksi jalan lingkar sepaku segmen 4 sudah mulai konstruksi. Jalan lingkar sepaku segmen 4 memiliki total panjang 4,45 km dengan nilai kontrak 181,79 miliar rupiah. Berikutnya jalan yang dibangun adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat dengan panjang jalan 2,99 km dan nilai kontrak 671,97 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!